Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali ke channel mobil desa teman-teman hari ini kita nge-review lagi, review ulang Suzuki Katana tahun 2002 warnanya ini hijau, platnya H, pajaknya on panjang sampai bulan 11 ini ceritanya gini teman-teman, kemarin ada salah satu subscribe kita dari Lampung, itu tanya kemarin kan memang review kita kan agak cepat ya gak detail banget, nah ini beliau nyuruh videokan lagi nyuruh biar lebih detail lagi kondisinya jadi biar beliau mungkin lebih mantep, karena memang ini kan orang jauh ya, dari Klaten ke Lampung kan juga jauh, jadi biar lebih detail kita ditanya pun nanti juga lebih paham, yuk kita review bareng-bareng kita review sama-sama nanti misalnya sampai deal ini akan kita towing bawa ke Lampung kita mulai dari bagian depan teman-teman dari bagian depan ini, untuk karet-karetnya karet-karet kaca kaca utuh ini, weeper-weeper juga masih baik ini ada ngelenyat sedikit disini ini genteng terus kita lanjut ke bagian sini bodi-bodinya seperti ini tutup-tutup sini masih rapi bodinya masih ngaleng ini nah, untuk caitnya seperti ini ini ngaleng ya masih tipis sini juga masih tipis cuman kalau untuk ditanya original nggak ini sepertinya ya sepertinya kalau saya tahu itu mungkin ada sepet saya itu agak ragu-ragu bagian sini itu mungkin ada ada sepet tapi ini sepetnya pun ini menurut saya juga sepet rapi ini sepet rapi sepet rapi dan ini masih ngaleng seperti itu kondisinya seperti ini kita lanjut ke bagian velg ini velgnya original kondisi ban juga masih tebal ukurannya kita lihatkan juga biar lebih detail 205-65-15 merknya dari Asiles terus kita lanjut di bagian sini sen sini ini original terus kita lanjut di bagian lampu depan ini menggunakan koito berarti originalnya grill-grill ini masih utuh terus bagian lampu depan ini juga original koito sen-sen ini juga ada tulisannya Jepang denso Jepang ini juga original bumper-bempernya juga masih rapi bagian sini ini insya Allah ini juga original original Jepang seperti itu kondisinya ya terus kita lanjut ke bagian sisi kiri ini sen ini original juga untuk bodinya bodi masih ngaleng masih gembreng terus bagian talangan-talangan ini ini nitik-nitik pabrik masih jelas sileran-silaran pabrik juga masih bagus terus monggo dilihat ini masih baik bodi sini masih ngaleng juga terus kita lihatkan untuk ban bagian sisi kirinya kondisinya juga masih tebal merknya juga dari asiles terus terus kalau dari bagian sisi kiri seperti ini mobilnya monggo dilihat pelan-pelan kita dekatkan lagi ini untuk baut-bautnya seperti ini baut-baut pintunya ini masih baik untuk sepian ini setahu saya ini original pintu-pintu masih ngaleng bodi sini juga masih ngaleng terus untuk bagian ban belakang ini ukurannya 205-70 ring 15 velgnya ini original bagian kolong-kolongnya seperti ini teman-teman seperti ini oh iya untuk kolong-kolong depan kita lihatkan juga ini seperti ini masih utuh ya terus kita lihatkan juga bagian kolong sini bawahnya biar kelihatan semua ini lantai-lantainya ya sasis-sasisnya mesinnya ini ini terus ini ketri-ketrikan pabrik ini juga masih ada masih baik terus kita lanjut lagi ke bagian belakangnya bagian belakangnya seperti ini teman-teman kita fokuskan ya ini ban cadangannya juga velg orisinal tulisan emblem Suzuki masih ada lampu-lampu ini original lampu sini juga masih original ini baut-baut pintunya nah seperti ini kita fokuskan lagi nah seperti itu terus kita lihat bagian belakangnya bagian belakangnya seperti ini teman-teman pintu-pintunya kita fokuskan lagi ini biar tidak backlight ini pintunya masih baik ya terus bagian sini ini baut-baut pintu keterikan-keterikan pabrik kelihatan ya terus untuk lantai-lantainya ini juga masih rapi terus untuk jok kemarin sudah kita sampaikan joknya ini sudah di cover dengan bahan kulit dan warnanya pun juga menurut saya kalem warna hitam di kombinasi dengan warna silver seperti ini putih seperti ini untuk plafon-plafonnya juga utuh ini untuk cover sini juga masih baik bagian sini juga masih baik terus kita melihatkan untuk sisi kanannya kalau ini untuk bahan serepnya seperti ini dari British Stone ini ukurannya kalau lihat dari ini tahunnya ini tahun 2003 jadi ini mungkin bahan sudah lama dari British Stone tapi masih tebal terus kita lihat dari sisi kanannya seperti ini bodi-bodi nyaleng terus untuk kolong-kolongnya seperti ini untuk kolongnya oh iya untuk kolong belakang sekalian kita sotengkan jadi biar bapak yang dari mana itu dari Lampung juga lebih detail ini tempat TPM ini sudah seles ya semua terus tadi dalam sini sudah pintu sini sama ini masih ngaleng baut-baut pintunya ini masih rapi sini juga masih rapi terus untuk keterikan sini ini keterikannya masih pabrik ya masih ada silur-silur pabriknya terus kita lanjut ke bagian dalamnya dalamnya seperti ini untuk door trimnya masih orisinal kalau jok sama ini sudah di cover ini juga sudah ada covernya untuk sun visornya untuk bagian sisi kiri dan sisi kanan juga masih rapi nah ini untuk sepedonya masih bening ya masih kayak dilihat itu masih seger kita nyalakan mesinnya nah mesinnya itu halus banget teman-teman nih suaranya masih halus banget ini untuk penunjuk bensin temperatur semua masih normal untuk laci-lacinya seperti ini terus untuk AC-nya kita nyalakan ya AC-nya dingin teman-teman cuman dinginnya itu ya dingin karakter kaskatana ya gak sampai sing-sampai nyes banget itu enggak ya dingin-dingin ini tapi dibandingkan misalnya kayak kita punya Avanza Xenia itu beda ini dingin tapi ya dingin-dingin kaskatana lah bisa dibayangkan tapi dingin kategori dingin terus bagian sini tape-nya ini udah diganti dengan merek baru ya bukan aslinya terus bagian tuas transmisinya ini juga masih orisinal hand rimnya disini kita sekalian buka untuk mesinnya bagian ketrikan-ketrikan dalam seperti ini teman-teman ini pintu-pintunya ini stiker dari mungkin dari Suzuki ya ada tulisannya SJ nomor rangka ini jadi ini masih ada secara overall kondisi mobilnya seperti ini kita buka kacanya masih seger mobilnya terus sekarang kita lihat bagian sini kita buka sekalian biar detail nah untuk mesinnya seperti ini teman-teman bisa dilihat dari bagian sini dari ini baut-bautnya ini terus ini bagian sespak board depan kiri ini power steering nya suara mesinnya enak coba kita gas insya Allah suaranya mesin masih baik terus kita lihat bagian bawahnya kondisinya seperti ini terus kita lihatkan juga untuk bagian sisi kanannya tadi belum kelupaan ini untuk lantai bagian bawahnya sisi kanan semua sudah kita sampaikan teman-teman ini memang lebih ke detail lagi karena kemarin review kita kurang begitu detail dan yang telepon itu kebanyakan orang-orang orang jauh semua jadi biar kita misalnya ditanya juga lebih mantep jawabnya kondisinya juga teman-teman bisa melihat sendiri lebih detail ya sementara gitu review dari kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh